Jumat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus Marilah kita membuka Alkitab kita, Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada Minggu Almarhum ini Bertulis dalam Injil Matius pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 11 Saya akan bacakan bagi kita, mari kita ikuti bersama Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfagi yang terletak di Bukit Jaitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu Dan disitu kamu akan segera menemukan seekor geledai betina tertambah dan anaknya ada dekatnya Lepaskanlah geledai itu dan bawalah keduanya kepadaku Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya Ia akan segera membalikannya Hal itu terjadi supaya kenaklah firman yang disampaikan oleh Nabi Katakanlah kepada Putri Sio, lihat, rajamu datang kepadamu Ia melenggut dan mengendarai seekor geledai, seekor geledai beban yang muda Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka Mereka membawa geledai betina itu bersama anaknya Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka Dan Yesus pun naik ke atasnya Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang Bersembuh katanya, Hosana bagi anak daun Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, domparlah seluruh kota itu Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyangkut Inilah Nabi Yesus dari Nasaret di Galileo Demikian pembacaan firman Tuhan Namun naikinan saudara-saudari Kita telah tiba di minggu palmaru ini Lima hari lagi kita akan merayakan Atau berpesta Mengenangkan kematian Yesus Kristus Namun sebelumnya kita akan mengenang masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Yang kita sebut dengan masa pasir Kerja kita mengenangkannya dalam tiga malam Tiga pasir Selasa, Rabu, dan Kamis Penderitaan Yesus dan kematiannya Demi penyelamatan masa depan kita Melepaskan kita dari keterkurukan Terlebih dari dosa dan maut Itulah yang sesungguhnya Akan kita ikuti Kita kenal Melalui masa-masa pasion itu Dan juga Jumat Agung Karena itu amang dan inang Marilah kita hadir Dalam tiga masa pasion itu Kalau boleh sejumlahnya kita hadirlah Di malam pasion itu Mungkin itu terakhir Karena disana kita akan disegarkan Iman kita akan disegarkan kembali Kota apa-apa yang Tuhan itu Dia mau menderita Bahkan mati Hanya untuk kepentingan kita Bukan kepentingan Tuhan Masa kita tidak mau datang Pada masa pasion itu Amang dan inang Saudara-saudari Minggu palmarum Atau palmar Ya bisa dikatakan Kalau di kita Sejenis pohon kelapa lah ini Atau disebut juga Ini Kita sekarang berminggu mare-mare Mare-mare Atau bisa kita katakan juga Ini Sejenis janur kuning Kalau di kelapa Itu bagian pucuknya Daun kelapa Kalau di Bona Pasogi Pada perayaan-perayaan Gerejawi Ini Biasanya Atau pada umumnya Gereja-gereja disana Membuat Biasannya Itu dari Mare-mare Atau dari jantung kuning Khususnya Pada perayaan-perayaan Natal Itu bisa Kita lihat Di pintu Gereja Atau di dalamnya juga Atau pesta-pesta Natal Pasal tahun Di kampung Ya memang Mereka tetap Memakai Mare-mare ini Itu adalah Lambat Tanda penyambutan Akan kelahiran Kelajar itu Yesus Kita masih ingat Pada perayaan Natal Yang terakhir Di HKB Peserpong Panitia Berusaha menghadirkan Dalam Sabunang Masudin Dengan menampilkan Atau Menghadirkan Mare-mare itu Kalau kita masih ingat Itu di depan Pintu gereja Dan juga Di atas Tangga ini Nah itu juga Mau mengatakan Bahwa kita Siap Menyambut Dia Sang Raja Damai Penebus Dunia itu Demikianlah Amang Inang Yang terjadi Pada peristiwa Palmarum Peristiwa Masuknya Yesus Ke kota Yerusalem Dia dieluk-elukkan Sebagai Raja Raja Dari keturunan Daud Disambut Dengan Syukacita Dan gembira Orang banyak Menghamparkan Pakaiannya Di jalan Ada pula Yang memotong Ranting-ranting Pohong Dan ada pula Yang menyebarkannya Di jalan Dan menyerukan Hosana Bagi anak Raja Daud Diberkati Lagi Yang datang Dalam nama Tuhan Itulah Peristiwa Palmarum Peristiwa Sebelum Kematian Tuhan Yesus Amang Dan Inang Apa yang Mau kita Lihat Dari Peristiwa Palmarum Ini Atau Apa yang Menjadi Pesan Bagi kita Dari Nats Pada Binggu Palmarum Ini Saya Ambil Minimal Ada Tiga Pesannya Amang Dan Inang Marilah Kita Perhatikan Satu Persatu Yang Pertama Nats Nats Ima Mengatakan Bahwa Yesus Yang Memasuki Kota Yerusalem Itu Adalah Raja Damai Yang Penuh Dengan Gerendahan Hati Dia Adalah Raja Damai Yang Melendah Hati Sesungguhnya Yesus Raja Damai Ini Jauh Sebelumnya Sudah Ditualkan Oleh Nabi Jakaria Bisa Kita Baca Itu Selengkapnya Di Jakaria 9 Bunyinya Seperti Ini Bersorak Sorak Dengan Nyari Hai Putri Sio Bersorak Sorak Hai Putri Yerusalem Lihat Rajamu Datang Kepadamu Ia Adil Dan Jaya Ia Lemah Lembur Dan Mengendarai Sekor Keledai Sekor Keledai Beban Yang Mudah Namun Apa Yang Dibuatkan Ini Berbeda Sekali Dengan Harapan Orang Jahudi Orang Jahudi Mendelakan Seorang Mesias Seorang Raja Perkasa Yang Mengendarai Seekor Kuda Perang Kuda Putih Dengan Lengkap Dengan Senjata Perang Dengan Maksud Bahwa Raja Itulah Nanti Yang Memimpin Mereka Untuk Melawan Merongrong Pemerintahan Rumawi Itulah Yang Diharapkan Yang Dihidam Dihidamkan Oleh Orang Jahudi Ketika Itu Tetapi Justru Yang Datang Adalah Seorang Raja Yang Mengendarai Sekor Keledai Beban Yang Buda Dia Raja Damai Saudara Saudara Keledai Itu Perlambang Kesegertanaan Dan Kerendahan Mati Yesus Datang Sebagai Raja Membawa Damai Yesus Datang Bukan Sebagai Raja Yang Membawa Kekerasan Tetapi Merajai Dengan Kelenah Lembutan Namun Tetap Memegang Keadilan Dan Sesungguhnya Dia Raja Yang Jaya Yang Tidak Pernah Kalah Kematian Yesus Bukanlah Kekalahannya Tetapi Justru Disanalah Yesus Memujukkan Kemenangannya Bahwa Dia benar-benar Tuhan Yesus Datang Mendamaikan Manusia Dengan Alam Mendamaikan Manusia Dengan Sesamanya Mendamaikan Hati Kita Karena Itu Jangan Tuhan Tidak Mau Ada Kekerasan Di Hati Kita Di Antara Kita Di Dunia Ini Jangan Ada Benci Jangan Ada Iri Hati Dan Jangan Ada Pertempuran Di Tengah Tengah Kehidupan Manusia Itu Yang Tuhan Harapkan Dan Itulah Yang Diharapkan Oleh Raja Damai Karena Itu Sebagai Umat Yang Dipimpin Oleh Seorang Raja Damai Yang Rendah Hati Baiklah Kita Hidup Dalam Perdamaian Dengan Semua Orang Artinya Apa Jadilah Pembawa Damai Pembawa Ketenangan Dan Keadilan Dimanapun Kita Berada Dalam Dalam Gokhba Yesus Dia Selalu Menekankan Kedua Hal Ini Damai Dan Rendah Hati Koghba Di Bukit Yang Sangat Terkenal Itu Yesus Mengatakan Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak Anak Allah Matis 5 9 Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Akan Dipanggil Oleh Yesus Sebagai Anak Anak Allah Kita Diajak Masuk Ketengah Dunia Dalam Kehidupan Keseharian Kita Banyak Sekali Yang Menggoda Kita Membuat Kita Marah Membuat Kita Kesalah Geram Dan Rontak Tapi Amang Dan Inang Bagaimanapun Tuhan Mengajak Kita Tetap Hidup Damai Hati Kita Harus Tetap Berdamai Apapun Yang Membuat Kita Kecewa Kesalah Dan Sakit Hati Kita Harus Tetap Berdamai Dengan Hati Kita Berdamai Dengan Tuhan Terkadang Kita Kesalah Dengan Teman Kecewa Dengan Orang Tua Kecewa Dengan Anak Anak Kita Kecewa Dengan Istri Atau Suami Marah Dengan Keadaan Kita Namun Firman Ini Mengajak Kita Meneladani Yesus Yang Datang Dengan Damainya Kalau Berangkat Dari Kemarahan Berangkat Murka Kesalah Geram Kecewa Maka Yesus Yang Pantas Untuk Marah Dan Kecewa Kepada Kita Rangkat Dari Situ Tetapi Dia Mendatangi Kita Dengan Damai Dia Memperdamaikan Kita Dengan Alam Dengan Dirinya Sendiri Bahkan Alam Tidak Menunggu Kita Yang Berdamai Dengan Dia Tetapi Alam Sendiri Yang Datang Berinisiatif Sendiri Mendamaikan Kita Dengan Dirinya Karena Itu Alam Dan Jangan Tunggu Orang Lain Lebih Dulu Berdamai Dengan Kita Jangan Kita Tunggu Orang Lain Kelompok Lain Berdamai Dengan Kita Tetapi Bukalah Hati Berdamailah Dengan Siapapun Tanpa Harus Menunggu Tanpa Harus Malu Segar Sungkat Satu Hal Yang Kita Dapat Ketika Kita Melakukan Itu Dan Kita Lebih Dulu Melakukannya Yesus Menyebut Kita Anak 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 Bapak Yang Disor Kalau Kita Menyaksikan Di Negara Kita Banyak Orang Dengan Alasan Perbaikan Atau Reformasi Dan Mengatas Namakan Keadilan Namun Melakukan Pratek Pengusaha Penghancuran Pengbakaran Bahkan Sampai Terjadi Bumperumat Untuk Sebuah Perubahan Kearah Yang Lebih Baik Tidak Harus Dengan Cara Kekerasan Tetapi Tuhan Memberikan Kepada Kita Hati Yang Berdamai Untuk Protes Pun Kita Harus Bisa Dengan Cara Damai Untuk Demonstrasi Pun Kita Harus Boleh Dengan Cara Damai Untuk Marah Kepada Istri Suami Anak Anak Kita Bisa Mengambil Cara Damai Karena Tuhan Memberikan Hati Nurani Kepada Kita Dan Itu Tidak Dimiliki Oleh Ciptaan Lainnya Berorasi Juga Kita Boleh Berdamai Bila Kita Ingin Menyampaikan Bikiran Kita Disampaikan Dengan Cara Damai Dengan Jalan Damai Jangan Dengan Kekerasan Jangan Dengan Perkataan Kasar Sikap Kasar Hati Yang Geram Tetapi Tetaplah Dengan Hati Yang Damai Jalan Damai Maka Yesus Akan Memanggil Kita Sekali Lagi Sebagai Anak Anak Bapak Kalaupun Terkadang Kita Kecewa Dengan Gereja Dengan Pelayanan Gereja Dengan Parharado Atau Dengan Siapapun Kita Kecewa Dengan Pimpinan Kita Tetapi Tetaplah Kita Bersikap Dan Berucap Dengan Damai Sartun Dan Sobat Itulah Kelebihan Kita Sebagai Manusia Bahkan Sebagai Orang Percaya Itulah Maksud Pesan Pertama Dari Firman Tuhan Pada Minggu Pemaruh Ini Kemudian Yang kedua Amang Dan bilang Yesus Memakai Kita Dalam Karya Penyelamatannya Yesus Memakai Kita Dalam Karya Penyelamatannya Ada Dua Hal Yang Dapat Kita Saksikan Yang Pertama Yesus Menyuruh Dua orang Muridnya Ke sebuah Kampung Terdekat Kedua murid Ditugaskan Untuk Memesang Keledai Kedua murid itu Tidak banyak Tanya Mereka Tidak berkata Mana duitnya Guru Untuk Apa Keledai Itu Guru Siapa Yang harus Dijumpai Marga Apa Yang harus Kami Jumpai Siapa Yang punya Keledai Itu Seberapa Jauh Perjalanan Ke sana Bagaimana Mendapatkannya Murid Tidak Berucap Seperti Itu Walaupun Sebenarnya Yesus Menyadari Bahwa Pertanyaan Pertanyaan Itu Pasti Muncul Samalah Seperti Allah Memanggil Abraham Abraham Berangkatlah Dari Kampung Alamanmu Pergilah Ke tanah Yang aku Tujukan Kepadamu Kesaksian Alkitab Abraham Tidak banyak Tanya Dan Tidak banyak Protes Tapi Dia Melakukan Yesus Menyadari Itu Juga Bisa Muncul Dari Murid Murid Ketika Mereka Disuruh Pergilah Namun Disitu Yesus Itu Benar-benar Tuhan Dia Tahu Kedalaman Hati Murid-muridnya Dia Sudah Antisipasi Sebelumnya Yesus Benar-benar Mempersiapkan Muridnya Untuk Tugas Itu Sebelum Memutus Mereka Yesus Menuntun Mereka Atakan Apa Yang Harus Mereka Lakukan Dan Jawaban Apa Yang Harus Mereka Katakan Kepada Orang-orang Apabila Bertanya Untuk Apa Kenapa Yesus Sudah Mengantisipasi Itu Murid Itu Dituntun Inilah Yang Harus Kamu Lakukan Dan Inilah Yang Harus Kamu Katakan Bila Ada Orang Yang Menegur Kamu Selengkapnya Yesus Berkata Seperti Pergilah Ke Kampung Yang Di Depan Itu Dan Disitu Kamu Akan Segera Menemukan Seekor Keledai Betina Tertambat Dan Anak Yang Ada Dekat Lepaskan Keledai Itu Dan Bawalah Keduanya Kepadamu Dan Jikalau Ada Orang Menegur Kamu Katakanlah Tuhan Memerukannya Ia Akan Segera Membalikannya Aman Dan Minang Kedua Murid Itu Berhasil Melakukan Tugas Itu Mereka Membawa Dua Keledai Satu Indunya Satu Ladi Anaknya Persis Seperti Yang Dipesankan Yesus Kepada Mereka Tapi Sebenarnya Yang Yesus Butuhkan Hanyalah Satu Ekor Teledai Tetapi Yesus Menyuruh Membawa Serta Anaknya Kenapa Aman Dan Karena Dengan Membawa Serta Anaknya Maka Sang Induk Itu Akan Tenang Bila Dia Dituntun Selamat Tadi Anak Anak Korn Hanyalah Gelisah Hal Ladi Ibu Bidang Lebih Mang Tan Lami Tapi Yesus Berkesan Bawalah Dua Luhanya Supaya Dia Bisa Tenang Anak Ladi Kemudian Hal Yang Kedua Anak Dan 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 Sebelumnya Mereka Membawa Kedua Keledah Itu Kemudian Menuntunnya Dan Keledah Itulah Yang Dipakai Sebagai Pendaraannya Untuk Memasuki Yerusalem Sebagai Raja Damai Raja Keselamatan Yang Mau kita Lihat Disini Untuk Karya Keselamatan Yesus Sebagai Raja Damai Dia Memakai Tretnya Orang Orang Ain Cukup Hal Kedua Yesus Memakai Si Pemilik Keledai Bahkan Memakai Keledainya Untuk Isi Keselamatannya Begitu Kedua Murid Menyampaikan Pesan Yesus Kepada So Kepada Amin Tretnya Sik U Kepada